Dalam rangka memastikan kesiapan unsur-unsur KRI jajaran Kormada 1 yang mengikuti latihan juga operasi, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madia TNI Ahmadi Heri Purwono melaksanakan inspeksi mendadak unsur-unsur KRI yang berada di dermaga JICT2 Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Bentuk kepedulian TNI untuk berbagi yang mana bermanfaat bagi masyarakat khususnya kepada nelayan pesisir wilayah Kota Baru, KRI Hasan Basri 382 bersinergi dengan pangkalan TNI Angkatan Laut Kota Baru melaksanakan kegiatan bakti maritim berupa pembagian sembako. Sampai jumpa di lagu di pagetim berupa pembagian sembako. One of the greatest regret in your life is being what others would want you to be rather than being yourself. Halo Nefizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Kiva kembali hadir menjumpai Anda dalam Nefinews edisi Kamis 14 Oktober 2021 dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Dalam rangka memastikan kesiapan unsur-unsur KRI jajaran Kormada 1 yang mengikuti latihan juga operasi, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madia TNI Ahmadi Heri Purwono melaksanakan inspeksi mendadak unsur-unsur KRI yang berada di dermaga JICT II Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Untuk mengetahui kesiapsiagaan alutsista dan prajurit TNI Angkatan Laut yang sewaktu-waktu diperintahkan mendadak melaksanakan tugas operasi penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia. Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madia TNI Ahmadi Heri Purwono melaksanakan inspeksi mendadak unsur-unsur KRI yang berada di dermaga JICT II Tanjung Priuk. Salah satu unsur yang ditinjau Wakasal, yakni KRI Bungtomo 357 yang rencananya akan terlibat dalam latihan perang bidang operasi amfibi TNI Angkatan Laut Tahun 2021 yang akan digelar di Dabo Singkep. Kedatangan Wakasal di kapal perang ini, selain dalam rangka memastikan kesiapan unsur-unsur KRI jajaran Kormada 1 yang akan mengikuti latihan dan juga operasi, yakni berkaitan kondisi siap berlayar dan bertempur. Selain itu, pada kesempatan ini Wakasal juga menerima paparan kesiapan latihan operasi amfibi dari Komandan Satuan Kapal Eskorta Kormada 1, Kolonel Laut Pelaut Wawan Trisatya Atmajaya. Guna mendukung program pemerintah dalam upaya percepatan pelaksanaan vaksinasi, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 1 Belawan tuntaskan vaksinasi terhadap pelajar SMP-SMA Dr. Wahidin Sudiro Husodo. Pelajar SMP dan SMA Dr. Wahidin Sudiro Husodo kembali mendapatkan vaksinasi dari tim vaksinasi TNI Angkatan Laut Lantamal 1 Belawan. Selaras dengan syarat sekolah tatap buka kembali dibuka, dilaksanakan di Aula SMA Wahidin Martubung Medan Labuhan Belawan. Kegiatan vaksinasi kepada pelajar Dr. Wahidin Sudiro Husodo dan masyarakat maritim sekitar Belawan ini menjadi perhatian TNI Angkatan Laut sehubung dengan permintaan dari masyarakat, terutama sekolah-sekolah yang langsung direspon oleh TNI Angkatan Laut khususnya Lantamal 1 Belawan. Wakil Komandan Lantamal 1, Kolonel Marinir Amir Kasman mewakili dan Lantamal 1 Belawan didampingi Kepala Sekolah Dr. Wahidin Sudiro Husodo meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi guna memastikan kegiatan berjalan dengan lancar dan aman. Wakil Kepala Staf Angkatan Laut periode 2017, Laksamana Madia TNI Purnawirawan Ataufi Kurohman, memberi pembekalan bertemakan membangun karakter Trisila TNI Angkatan Laut kepada para prajurit Taruna Akademi Angkatan Laut. Taruna Akademi Angkatan Laut tingkat 2 angkatan ke-69 dan tingkat 4 angkatan ke-67 menerima pembekalan bertema membangun karakter Trisila TNI Angkatan Laut dari Wakil Kepala Staf Angkatan Laut periode 2017 yang juga merupakan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia periode 2018, Laksamana Madia TNI Purnawirawan Ataufi Kurohman di Gedung Mas Pardi Kesatrian AAL Bumi Moro, Surabaya. Dalam pembekalannya, Laksamana Madia TNI Purnawirawan Ataufi Kurohman menjelaskan bahwa kunci dalam kesiapan operasional militer adalah manusia, peralatan dan latihan serta mengingatkan para Taruna untuk lebih fokus dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan pendidikan di Akademi Angkatan Laut. Menurutnya, perwira sebagai pemimpin harus memiliki visi yang dapat membawa perubahan, berani mengambil resiko, berpikir jangka panjang, selalu bertumbuh dan melatih diri sebagai pribadi yang tangguh, berkarakter serta memiliki keimanan yang kuat. Selain itu, perwira juga harus memiliki authority dan responsibility, keberanian dalam bertindak yang dilandasi dengan kecerdasan, keberanian dan keteguhan. Dalam rangka pengabdian 33 tahun TNI Polri Akabri tahun 1989, Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 4 Makassar melaksanakan videokonferensi pembagian sembako dan vaksinasi di lapangan Golf Badoka Makassar. Dalam rangka 33 tahun pengabdian Akabri 1989, Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 6 Makassar, Laksamana Pertama TNI Beni Sukandari melaksanakan videokonferensi dengan Ketua MPR Republik Indonesia, Bambang Susatio, Panglima TNI Marskal TNI Hadi Cahyanto, dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, serta melaksanakan bakti sosial pembagian sembako dan vaksinasi yang digelar di lapangan Golf Badoka Makassar. Dan Lantamal 6 Makassar mengatakan, alumni Taruna Akademi Angkatan Laut Bersenjata Republik Indonesia tahun 1989 dari Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Polisi melaksanakan vikon dan bakti sosial secara serentak di seluruh Indonesia. Untuk Lantamal 6 Makassar telah melaksanakan vaksinasi melalui program serbuan maritim di daerah pesisir, pulau-pulau yang belum tersentuh vaksin, para buru-buru dan nelayan serta masyarakat maritim lainnya. Saat ini Lantamal 6 telah melaksanakan pendistribusian 3.000 sembako dan 2.880 vaksinasi di berbagai tempat serta kehitanan masal sebanyak 120 peserta. Dari Makassar kita bergeser ke Kota Baru. Bentuk kepedulian TNI untuk berbagi yang mana bermanfaat bagi masyarakat khususnya kepada nelayan pesisir wilayah Kota Baru, KRI Hasan Basri 382 bersinergi dengan pangkalan TNI Angkatan Laut Kota Baru melaksanakan kegiatan bakti maritim berupa pembagian sembako. Dalam tugas operasi KRI Hasan Basri 382 bersinergi dengan pangkalan TNI Angkatan Laut Kota Baru melaksanakan kegiatan bakti maritim berupa pemberian bantuan sembako kepada para nelayan yang sedang beraktivitas di selat laut Kabupaten Kota Baru. Komandan KRI Hasan Basri 382, Letko Laut Pelaut Agung Maulana menyampaikan bahwa kegiatan ini dalam rangka wujud kepedulian tentara nasional Indonesia untuk berbagi rejeki sehingga bermanfaat bagi masyarakat khususnya kepada nelayan pesisir wilayah Kota Baru. Hal ini merupakan bagian dari bentuk operasi militer selain perang sesuai dengan arahan pimpinan TNI Angkatan Laut agar setiap unsur yang melaksanakan operasi dimanapun penugasan harus bermanfaat untuk masyarakat. Sebagai perwujudan dari soliditas TNI yang selaras dengan semangat bersatu berjuang kita pasti menang. Bamasis D4 Angkatan 3 Poltekat Kodiklatan melaksanakan studi ekskursi di kampus STTAL Surabaya. Politeknik Angkatan Darat Komando Pendidikan Angkatan Darat melaksanakan studi ekskursi Bamasis D4 Angkatan ketiga di Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut Bumi Moro Kerembangan Surabaya. Menurut Dirbin Diploma STTAL, Kolonel Laut Khusus Ahmadi mewakili Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut kedua lembaga ini telah memberikan sumbang sih berupa sumber daya manusia unggul sebagai pengawak organisasi TNI, karya-karya penelitian yang aplikatif dan kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Dengan kegiatan ini diharapkan kedua belah pihak akan memperoleh manfaat yang besar serta perluasan cakrawala akademis yang memberikan keuntungan dan menjadi wadah pengembangan bibit-bibit kolaborasi dan sinergitas antar instansi sebagai perwujudan dari soliditas TNI yang selaras dengan semangat bersatu berjuang kami pasti menang. Guna mendukung program pemerintah untuk mencapai target vaksinasi COVID-19, Komando Armada 3 menggelar vaksinasi maritim terhadap ratusan warga dengan tertib dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Ratusan warga Kabupaten Sorong mengikuti vaksinasi maritim yang digelar Dinas Kesehatan Komando Armada 3 bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong di Gedung Serbaguna Kantor Kelurahan Majener Kabupaten Sorong, Papua Barat. Sebelum pelaksanaan vaksinasi, Bintara Pembina Potensi Maritim TNI Angkatan Laut telah menginformasikan tentang kegiatan ini dan membagikan formulir kepada warga dengan menerapkan disiplin protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Di lokasi kegiatan vaksinasi, Kadis Keskuarmada 3, Kolonel Laut Kesehatan Dr. Doni Susila Wardana bersama belasan petugas melaksanakan kegiatan pelayanan vaksinasi COVID-19 yang diikuti dengan semangat oleh warga yang antusias setelah menerima kartu vaksinasi. Di lokasi kegiatan vaksinasi, Kadis Keskuarmada 3, Kolonel Laut Kesehatan Dr. Doni Susila Wardana bersama belasan petugas melaksanakan kegiatan pelayanan vaksinasi COVID-19 yang diikuti dengan semangat oleh warga yang antusias setelah menerima kartu vaksinasi. Menghadapi pelaksanaan pembelajaran tatap muka, khususnya usia remaja, yaitu siswa-siswi pelajar, pangkalan utama TNI Angkatan Laut 13 Tarakan menggelar vaksinasi di SMA 2 Tarakan. Menghadapi pelaksanaan pembelajaran tatap muka, siswa dan siswi SMA menjadi prioritas untuk mendapatkan vaksinasi berkaitan dengan banyaknya melakukan interaksi sosial. Oleh karena itu, pangkalan utama TNI Angkatan Laut 13 Tarakan menggelar kegiatan vaksinasi masal yang ditinjau langsung oleh Komandan Lantamal 13 Tarakan, laksamana pertama TNI, Edi Krisnamurti, bersama Wali Kota Tarakan, Dr. Kairul, bertempat di SMA 2 Tarakan, Tarakan Timur. Vaksinasi ini bukan hanya dikhususkan untuk pelajar SMA Negeri 2 saja, melainkan juga diperuntukkan bagi pelajar SMA Negeri 4. Ucapan terima kasih disampaikan oleh Wali Kota Tarakan, kepada Dan Lantamal 13 dan jajarannya, karena selama ini Lantamal 13 sudah membantu pemerintah kota dalam pelaksanaan vaksinasi masal. Di samping itu, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Tarakan, Erni Nurjana, menuturkan, vaksinasi bagi pelajar ini sudah lama ditunggu-tunggu oleh para siswa, mengingat program pemerintah tentang PTM akan segera dimulai. Dalam pelaksanaan vaksin kali ini, Lantamal 13 menyiapkan seribu dosis vaksin jenis Sinovac yang bersumber dari Dinas Kesehatan Kota Tarakan. Jadi, kita ini sekarang sudah sekitar hampir 6 sekolah. Ini kebetulan sekaligus 2 sekolah ini. Jadi, SMA 2 dan SMA 4. Total mungkin sudah sekitar hampir 2.500an lah. 3.000 peserta murid yang kita vaksin kali ini. Ya, Nevisun berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dan ingat 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Pakai masker, harga mati. Tidak pakai masker, bisa mati. Saya Kiva beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Maritim Jaya Indonesia Maju, Jales Feva, Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.